Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin Wadah! Selamat malam guys Sekarang jam 12 malam lewat 21 menit Tanggal 3 Juni 2020 Nah, jadi di video kali ini Agak sedikit emosional guys Karena aku bakal kosongin kamar ini Buang bareng-bareng yang aku gak perlu Dalam 3 hari lagi, sebenernya aku bakal balik ke Indonesia Dan udah gak bakal tinggal di kamar ini lagi Jadi, sisa waktuku di kamar ini tuh Cuman sisa 3 hari doang Jadi dari video ini Siapa tau nanti suatu hari Aku pengen liat lagi kamar ini Pengen liat lagi barang-barang apa aja Yang pernah aku simpan di kamar ini Masih ingat banget pertama kali Aku datang itu malam jam 10 Aku datang sendiri masukin koper ke sini Rasanya masih kayak kemarin gitu loh Ya udah, pertama-tama aku bakal Buang barang-barang yang aku gak perlu lagi Mau itu buku-buku Atau kertas Atau majalah Atau apapun itu yang udah Aku gak pake lagi, aku bakal buang Oke, jadi kita mulai dari meja belajar dulu Ini by the way aku bakal masukin semua kertas-kertas ke dalam sini Nah, sampah kertas-kertas ini Aku gak buang ke sampah yang Sampah dapur, sampah umum gitu Enggak Karena disini recycle dan sampah umum itu dipisahin Jadi ini bakal masuk ke recycle Oke Ini guys, kalo kalian pesen barang dari Amazon Kalo barangnya kecil itu dapetnya kayak gini Ini kayak amplop gitu Dan dalamnya ini ada bubble wrapnya Jadi ini sebenernya amplop sekaligus bubble wrap langsung Ini ada majalah dari Baview Powell Ini guys, kertas ulangan oceanography aku Ulangan bahasa Spanyol aku Dapet 99,75 Wow Ini ada surat ulang tahun dari grandma Dari tante Sherry sama grandma lagi yang tahun lalu Ini gak boleh aku buang Ini ada peta kampus UDAP Ini waktu pertama kali aku pergi ke UDAP bareng papa Waktu itu masih gak tau apa-apa kan Jadi dikasih peta gini guys Oke, sekarang kita pindah ke Laci-Laci Di meja belajar aku Ini ada center Ini dari grandma sih Cuman gak bisa Ini barang-barang grandma semua guys Grandma taruh disini Ada post-it Stapler Buat cabut stapler juga Sampai ada lampu Cadangan buat ganti lampu yang kuning ini Nah, di Laci kedua ini guys Aku selalu simpen Barang-barang yang sangat penting Kayak misalnya paspor Terus dokumen-dokumen aku simpen disini semua Ini ada tiket ferry dari Batam ke Singapura guys Aku kebawa sampe sini Akhirnya gak bisa pake dan udah expired Yang ini Aku isi buku-buku guys Ini ada buku kalkulus Yang gede banget Nanti aku bakal jual ini Jadi buku disini itu bisa dijual lagi Sebenernya disini kayak gak perlu beli buku gitu sih guys kuliahnya Tapi Waktu itu aku masih belum ngerti kan Jadi aku beli Ini buku lagi nih Ini buku Oceanography aku Ini buku ujian Ekonomi Integral Differential Matematika semua Terus ini ada plastik-plastik Ini guys Ini plastik dari Batam nih Jodoh Center Supermarket Ini ada plastik dari Care4 nih Indonesia juga Oke sekarang kita pindah tempat ke meja kecil Di belakang pintu Ini ada majalah dari USC Ini ada dokumen Chiropractic Ini aku buat di Singapura waktu itu Jadi sebenernya Postur badanku ini gak terlalu bagus nih Kalo kalian liat ini Keliatan gak ya Ini bahu ku beda Beda tingginya Jadi kiri-kanan gak lurus Terus ini juga agak bungkuk Ini X-ray leherku Ini kalian liat ya Jadi leherku miring gitu Ini harusnya yang garis hijau Cuman punya aku titik tengahnya di garis merah jadi miring Ini juga Terus ini bagian tulang punggung Ini juga miring Ini juga bengkoknya gak bener Nah ini ada ininya Kayak berat sebelah gitu loh Ini tensionnya mungkin ya Nih kalian liat guys Gak terlalu ngerti tapi kayak Beda gitu kiri-kanan Terus ada ini juga Jadi ini kalo ditekuk gini lehernya Nih yang kiri 48 derajat Yang kanan cuman 32 Aneh kan Nih guys ini ada bolong-bolong kan Aku masih inget waktu itu Aku tugas permias Bawa makanan gitu Jadi naik sepeda kan Terus di roda itu ada satu Besi yang keluar gitu Terus ini kayak kena gitu Makanya bolong-bolong nih Gila guys hal sekecil ini aja Aku inget apalagi tanggal jadian nanti sama Hey 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 Terus ini ada kantong Sephora Kenapa aku bisa ada kantong Sephora guys? Aku padahal gak pernah beli barang dari Sephora Jangan-jangan Ini ada dua album nih Ini Sam Smith Waktu itu dikasih waktu nonton konsernya Awal-awal banget guys Ini waktu Sebulan pertama aku disini Ini albumnya Sunghajung Tuh guys ada Tantatan Sunghajung Jakarta Januari 13 2018 Ini aku gak bakal buang nih Memory ini Ini ada buku-bukuku Aku bakal bawa pulang Indonesia nih yang udah kebaca Jadi di rumah di Indonesia aku simpen buku-buku apa aja yang aku udah pernah baca Ini ada sertifikat lucu-lucuan Aku pernah skydiving dua kali Sama Liat Aurora Aku bakal simpen aja nih kenang-kenangan guys Ini ada tas laptop batik Ini aku dapet pas Lagi kunjungan sekolah ke DPRD Kota Batam Waktu itu kelasku kepilih Terus masing-masing murid dikasih ini Sebagai kenang-kenangan Terus ini ada silver play button ku Sampai sekarang plastiknya belum aku lepas guys ini masih ada plastiknya Nah ini sampahnya ada tiga kantong ini kalau aku angkat sekitar Mungkin dua kiloan ini Yang berat tetap yang ini nih Ini karena cuma kotak doang ini gak berat sama sekali Kalau kalian bertanya-tanya aku simpen koper dimana Jadi ini lemari Aku masukin ke dalam sini guys Ini ada dua yang gede Dan ada satu yang Buat hand carry Nah karena tiga hari yang akan datang aku gak bakal bawa ini Yang ini aku bakal masukin baju-baju yang gak bakal aku bawa ke Indonesia Kayak yang ini Jaket-jaket musim dingin Tadinya aku cuma pengen siapin barang-barang yang buat aku pindahan gitu Maksudnya yang gak bakal aku buka lagi Kayak misalnya ini kotak-kotak Dan lain-lain Tapi aku mikir-mikir lagi Karena barusan aku packing baju Jadi sekalian aja aku packing buat pulang ke Indonesia Masukin ke dalam dua koper ini Jadi sekalian packing semuanya gitu Karena aku bakal ninggalin tempat ini dalam tiga hari kan Jadi yaudah nyicil packing aja Oke guys sekarang jam 2.25 Ini aku udah selesai packing baju-baju Poper udah keisi Ini baju-baju yang aku gak bakal bawa pulang ke Indonesia Ini berat banget nih Dalamnya ada jaket dan baju-baju sweater lainnya Ini juga udah Ini lemari udah kosong Aduh Ini udah kosong juga Oke sekarang jam setengah 6 pagi Ini masih di hari yang sama Kita buang sampahnya yuk Ini di belakang aku tempat pembuangan sampahnya guys Nah ini ada yang taruh kereta bayi Ini dari seminggu yang lalu udah ada disini Mungkin orangnya gak perlu lagi jadi ditaruh kayak gini Sayang banget sih soalnya beberapa hari yang lalu Sempet hujan Jadi ini semua kehujanan Kalau aku ada bayi mungkin aku ambil sih Soalnya kasian gak tega liatnya gitu Dan gak ada tempat yang ada atapnya Jadi gak ada yang ambil kehujanan Kasian kan Nah jadi di dalam tempat pembuangan sampah ini Ada dua Gerobak ya Ini bilangnya apa ya Pokoknya ada dua Yang ini buat sampah umum Yang ini buat yang recycle Yaudah sampai ketemu lagi Kalau misalnya aku ada packing-packing lagi Halo guys sekarang tanggal 5 Juni Jam 11 malam kurang 5 menit Karena flightku jam setengah 8 pagi 8 jam lagi Keadaan kamar lumayan berantakan Sangat-sangat berantakan Aku barusan selesai ngedit Langsung upload video Ini koper masih sama Yang ini juga masih sama Tapi disana ada tambahan dos lagi Ini buat barang-barang kayak Ada raket badminton Terus ada Itu silver play button juga Ada buku Ini baju-baju lagi Yang bakal aku tinggal disini Ini sangat-sangat berantakan Ini juga masih ada Beberapa makanan Kayak gini Ini udah expired Tapi ini aku bakal buang Ini alat-alat Ini Ini ada indomie juga Dan ini Ada bumbu-bumbu juga Nah kalau kalian ingat Waktu aku kesini Aku bawa banyak banget kan Bumbu-bumbu gitu Ini sisa segini doang Sisa Dua bungkus rawon Nah karena aku bener-bener Bakal tinggalin tempat ini Jadi aku bakal Balikin kunci Kos ini ke grandma Bener-bener gak bakal Pegang kunci sama sekali lagi Jadi aku bakal taruh disini Nanti pagi aku bakal kasih ke grandma Sekarang aku mau pindahin sepedaku Kan di luar tuh Bakal pindahin ke luar Tapi yang di belakang Biar gak bisa diambil orang Dan biar aman gitu Barusan sekitar jam 8 malam gitu Hujan teras banget guys Ini masih ada grimis dikit Ini udah disini Yaudah bro Sampai ketemu nanti Di bulan September Kalau misalnya gak online ya Kulianya Oke bro Baik-baik ya Sampai ketemu Halo guys Sekarang jam 4 pagi Ini tinggal koper ini doang Yang belum ditutup Aku masih Ini mau buat surprise gitu Buat grandma Aku print foto Sama aku disini Koper aku yang satu lagi Udah ready Nih Ini udah ready Ini beratnya 22 kilo Jadi aman Sekarang aku mau lanjut Buat ini Aku buat surprise gitu Buat grandma Ini karena Aku gak punya foto frame Ini yang dari Permias Yang ini fotonya Terus aku ambil Ini yang foto terbaik Aku sama grandma Terus ini Aku buat sendiri Foto frame yang pake kertas Karena gak punya Foto frame lagi Tadi sebelum beres-beres Aku juga sempat kerja tugas kuliah Lumayan banyak Tadi tulis laporan gitu Sekarang aku mau simpan gitar guys Ini kalo naik pesawat Harus di check-in Saking gedenya Jadi pertama-tama Kita harus iniin dulu Tonggarin dulu Biar gak Ketarik gitu Pas diangkat-angkat Nah di casing gitar ini Ada tempat Kota kecil gitu Bisa buat taruh Kapol Kuku palsu Dan lain-lain Baik-baik Nah gitar case ini guys Ada kuncinya juga nih Ini udah aku kunci Dia gak mau buka tuh Ini aku udah taruh Disini foto-fotonya Grandma masih di dalam kamar Jadi gak tau Aku mau makan dulu guys Ini barusan aku minta dimasakin Untuk terakhir kalinya Ini omelette Semoga nanti Walaupun aku udah pindah Bakal tetep ada Sarapan-sarapan pagi Bareng grandma ya Amin Grandma ini untuk kalian Ini Ini sangat bagus Ini harus mencoba Terima kasih Ini buang sampah terakhir Dari Apartemen Grandma Untuk terakhir kalinya Buang sampah guys Aduh aku bakal kangen banget sih Keluar pagi-pagi Buat buang sampah Wah itu masih ada pink-pink guys Sunrise ini Bagus banget Aku bakal kangen banget tempat ini Bye guys Ah gila sih guys Gila sih Aku udah balik di dalam kamar Dan Kayaknya aku udah mau mandi Untuk video packing-packingnya Sampai disini aja guys Habis ini bakal ada video perjalanan aku pulang ke Indonesia Aku sedih banget serius Harus ninggalin tempat ini Bener-bener Aduh sedihnya minta ampun Bener-bener pengen nangis gitu loh Untuk foto-foto yang tadi Buat grandma Itu Aku gak mau rekam Grandma Biarin grandma aja yang nanti Waktu pulang Dia liat sendiri Gak boleh nangis lah Yaudah guys Kayaknya segitu aja Untuk video kali ini Lebih banget Tapi gak apa-apa Thank you guys for watching Da-da 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 Sampai jumpa.